Hai teman-teman, selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit bayi Hugh. Tolong bantu kami. Oh, mereka polisi pemadam kebakaran dan montir. Mereka terlihat sangat kesakitan. Ayo kita segera abati mereka lewat sini. Pasien pertama, petugas polisi silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku terluka saat menangkap pencuri. Berhenti! Ada luka di dahimu. Aduh, perihnya sakit sekali. Pencuri nakal itu hampir ku tangkap. Tolong obati aku secepatnya. Oh tidak, pencuri membuatmu terluka. Jangan khawatir, aku akan segera memeriksamu. Ada banyak sekali kuman di lukanya. Ayo kita singkirkan kuman dengan disinfektan. Ini akan perih sedikit. Phil, sudah selesai. Aku akan mengoleskan salep di lukamu agar cepat sembuh. Teman-teman, mari kita oleskan salep di atas luka. Bagus, lukanya sudah sembuh. Terakhir, mari tutup dengan perban. Perban mana yang kau suka? Nghiung, nghiung. Pola mobil polisi ya. Nghiung, nghiung. Mobil polisi datang. Keren sekali. Dahi terluka. Dudu 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 polisi. Dudu 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 sudah sembuh. Dudu 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 selesai. Hah? Lampunya mati. Apa yang terjadi? Stetoskop dan tasku telah hilang. Berani sekali kau mencuri di depan petugas polisi. Berhenti! Teman-teman, ayo kita temukan di mana pencuri bersembunyi. Di sebelah sana! Kamu tertangkap! Beraninya kamu mencuri stetoskop berharga milik dokter. Ini dia, aku menemukan tas dan stetoskopmu. Terima kasih banyak. Petugas polisi kau yang terbaik. Baiklah pasien berikutnya. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku terluka saat memadamkan api. Ada luka bakar di kakimu. Rasanya panas, tolong aku. Ayo, segera obati luka bakar sebelum semakin parah. Oh tidak, kulitmu membengkak merah karena panas. Ayo redakan panasnya dengan air dingin. Kulitmu menjadi lebih tenang. Ayo alaskan salep pada lepuhnya. Ah, rasanya perih sekali. Aku mengolesnya dengan perlahan agar tidak sakit. Oke. Fiu, kamu hebat sekali. Terakhir, aku akan membalutmu. Kamu mau perban yang mana? Aku ingin pola air dingin yang membantu memadamkan api. Wah, luar biasa. Ruka bakar dududududu di kaki. Dudududu sudah sembuh. Selesai. Terima kasih banyak. Hah, apa yang terjadi? Oh, ada gempa bumi. Ayo berlindung di bawah meja. Lindungi kepalamu. Semuanya baik-baik saja. Kalian bisa keluar sekarang. Kau sudah membantuku untuk tetap aman. Terima kasih banyak. Jika ada gempa bumi, berlindunglah di bawah meja. Aku akan ingat itu. Hehehe. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Palu jatuh tepat di tanganku. Sepertinya lenganmu terluka. Tanganku sakit. Tolong diobati. Harusnya aku meletakkan palu di tempat yang aman. Sepertinya tulangmu patah. Aku harus memeriksanya. Gunakan X-ray untuk memeriksa kondisi tulangnya. Oke, kita mulai. Yap, ternyata tulangmu patah. Mari kita satukan patahan tulangnya. Tahan sebentar ya. Aduh. Selesai. Kamu luar biasa. Aku akan memasang gips agar tulangmu bisa saling menyatu. Pertama kita pasang belat untuk mencegah lenganmu bergerak. Sekarang kita balutkan perbannya. Selesai. Kamu harus pakai jendongan sampai benar-benar sembuh. Pola mana yang kamu suka? Brum, brum. Aku suka yang bergambar mobil. Terima kasih. Lengan patah dindu-dindu Karena palu dindu-dudu Sudah sembuh dindu-dudu Selesai. Hah, suara sirena ambulans terdengar aneh. Serahkan mobil rusak padaku. Aku akan segera memperbaikinya. Selesai Wah, akan menjadi masalah jika tidak ada ambulans Terima kasih telah memperbaikinya Aku senang kalian semua sudah sembuh Terima kasih sudah mengobati kami Teman-teman, terima kasih juga bantuan kalian hari ini Semuanya berjanjilah untuk tetap aman dan sehat Janji Sampai jumpa lagi Hari ini, Pinkfong akan bermain dengan keluarga Hiu Pinkfong menyelam jauh ke dalam laut Keluarga Hiu tidak ada di rumah Hah, kemana mereka? Bayi Hiu, kamu di mana? Kemana perginya mereka? Oh, bayi Hiu meninggalkan surat untuk Pinkfong Pinkfong, kita bermain petak kumpa Sekarang temukan kami Ayo cari keluarga Hiu bersama-sama Ayo kita cari Ayah Hiu Apa kau lihat Ayah Hiu? Ayah Hiu, ekor biru Apa kau lihat Ayah Hiu? Ayah Hiu, ekor biru Oh, itu dia Bukan, aku singa laut Apa kau mau mendengarkanku bermain biola? Hmm, apa itu Ayah Hiu? Hai, Pinkfong Apa kamu mau main denganku? Itu adalah lumba-lumba Ayo kita cari Ayah Hiu lagi Oh, sepertinya aku menemukan Ayah Hiu Benar, ini aku Ayah Hiu Ayah Hiu Ayah Hiu Ayo kita temukan Ibu Hiu Apa kau lihat Ibu Hiu? Ibu Hiu, ekor pink Apa kau lihat Ibu Hiu? Ibu Hiu, ekor pink Oh, Pinkfong Akan lebih baik kalau kamu seorang pangeran Ups, maaf Putri Duyung Ayo kita cari Ibu Hiu lagi Dan kamu adalah Kerja bagus, Pinkfong Kamu menemukanku Ibu Hiu, duduk, 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 Ibu Hiu Ada satu lagi ekor pink Siapa itu? Hei, aku hampir menipu kamu, Pinkfong Itu kamu, bintang laut Aku tidak akan tertipu Ayo kita temukan Nenek Hiu Apa kau lihat Nenek Hiu, Nenek Hiu, ekor jingga Apa kau lihat Nenek Hiu, Nenek Hiu, ekor jingga Ada dua jenis ekor Salah satunya ekor dua sirip Dan satunya lagi ekor seperti tombak Yang mana ekor Nenek Hiu? Ehm, ekor Nenek Hiu itu yang ini Kamu menemukanku, Pinkfong Kerja bagus Nenek Hiu, duduk, 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 Nenek Hiu Lalu ekor siapa ini? Ekorku Aku udang karang Sekarang waktunya temukan Kakek Hiu Apa kau lihat Kakek Hiu, Kakek Hiu, ekor hijau Apa kau lihat Kakek Hiu, Kakek Hiu, ekor hijau Oh, itu Kakek Hiu Beraninya kamu menyentuh aku Aku akan meracunimu Ya ampun, ubur-ubur akan meracuniku Bagaimana ini? Hei, apa yang kamu lakukan? Bukan, bukan apa-apa Hahaha Wow, Kakek Hiu baik sekali telah menolong kami Terima kasih Kakek Hiu Tidak apa-apa Aku hanya lakukan hal yang benar Kakek Hiu, duduk, 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 Kakek Hiu Sekarang kita harus temukan Kakek Hiu Apa kau lihat Kakek Hiu, Kakek Hiu Sekarang kita harus temukan Kakek Hiu Ekor kuning Apa kamu di sana? Hmm, tidak ada siapapun di sini Bagaimana dengan di sini? Tidak ada juga Kamu di mana, bayi Hiu? Atau mungkin di sini? Ketemu Aku menemukanmu Kamu tahu Aku bisa bersembunyi lebih baik Bayi Hiu Duduk, 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 bayi Hiu Bayi Hiu Ibu Hiu Nenek Hiu Ayah Hiu Dan Kakek Hiu Kita temukan semua keluarga Hiu Kerja bagus, Pinkfong Sekarang ayo mulai pestanya Hai teman-teman, selamat datang Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh Ini adalah rumah sakit bayi Hiu Mari kita obati teman yang sakit hari ini Hah? Mereka anak-anak yang pergi piknik hari ini Kira-kira apa yang terjadi? Teman-teman ikuti kami ke dalam rumah sakit Oke, pasien pertama, silahkan masuk Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Telapak tanganku terasa nyeri Oh, sakit Ada beling di telapak tanganmu Sakit sekali, aduh-aduh Oh tidak, kau pasti sangat kesakitan Kami akan mengobatimu Sebelum memeriksa lukanya Kita bersihkan dulu pasir dari tangan Nah, ayo kita lihat lukanya lebih dekat Pecahan kacanya masuk cukup dalam Ayo cepat cabut dengan penjepit Dokter, aku takut sekali Jika dibiarkan seperti ini Sakitnya akan terus berlanjut Tahan ya, aku akan mencabut agar tidak sakit Mencabut pecahan kaca selesai Nah, ayo kita beri obat pada lukanya Bagus, terakhir Ayo kita tutup dengan plaster Agar lukanya tidak terinfeksi Teman-teman, maukah kamu memilih bentuk plasternya? Plaster bentuk hati Itu terdengar bagus Wah, ada banyak hati warna-warni di tanganku Kelas terbentuk hati selesai Ada beling Dudududududu Sekarang Dududududu Sudah sembuh Dududududu Selesai Terima kasih atas bantuannya teman-teman Ayo bermain pasir bersama-sama di lain waktu Sakitnya di mana, keluhanmu apa Au-au, sakit di dalam telingaku Ada serangga di dalam telingamu Geli-geli-geli Sakit sekali Aku harus melihat ke dalam telingamu Teman-teman, bisa bantu aku? Pertama, ayo bersihkan kotoran di telinga Bagus, sudah bersih Ah, telingaku kali lagi Oh tidak, ayo periksa posisi serangga itu Astaga, ternyata ada semut di sini Ayo kita keluarkan dengan penjepit Agar tidak masuk semakin dalam Ayo kita tangkap semut dengan hati-hati Berhenti, di sana Tertangkap Sekarang kita bersihkan sisa-sisa semut dengan disinfektan Sudah selesai Sudah selesai Telinganya bersih sekarang Geli-geli Dudu-dudu-dudu-dudu semutnya Dudu-dudu-dudu tertangkap Dudu-dudu-dudu selesai Ada baiknya membersihkan camilan setelah memakannya Oke Sakitnya dimana, keluhanmu apa Perutku sakit, aku mau muntah Kau pasti pernah makan makanan basi Perutku rasanya berbunyi Oh tidak, makanan mudah basi saat cuaca panas Aku rasa kau sakit perut Aku akan memeriksanya Ayo periksa kondisi pasien dengan stetoskop Aku harus menemukan stetoskopku Apa yang ini? Itu adalah monyet, bukan stetoskopku Aku minta maaf Aku akan bergegas mencari stetoskopku Jantungmu berdetek gencang Duk-duk-duk Perutmu pasti sakit sekali Kita harus memberimu obat Teman-teman, bisakah kamu bantu aku mengocok obatnya? Obat cairnya siap! Aku tidak suka rasa pahit Aku tidak mau Hmm, bagaimana caranya supaya temanku berhenti menangis? Ayo pilih sesuatu untuk menenangkan teman yang menangis Bagaimana kalau permen? Jika kau makan obat Kau akan segera merasa lebih baik Dan bisa makan permen ini Sekarang Aaaaaa Mari kita lihat apa yang terjadi di perutmu Teman-teman, ayo bantu perawat melawan kuman Wahoo Kita berhasil mengalahkan kuman Hahaha Semua kuman Dudu-dudu-dudu yang jahat Dudu-dudu-dudu di perut Dudu-dudu-dudu ditangkap Perman ini enak sekali Kamu hebat sekali saat pengobatan Teman-teman, janji untuk berhati-hati memakan makanan saat hari panas Hahaha Aku senang kalian semua sehat kembali Mulai sekarang hati-hati agar tidak sakit lagi Oke, terima kasih telah merawat kami Hahaha Terima kasih atas bantuan kalian teman-teman Ayo bersama-sama kita obat Ping Fong akan berenang bersama keluarga Hiu hari ini Ayo kita ikuti Ping Fong ke laut Bantu kami teman-teman Oh, itu nenek Hiu dan kakek Hiu Ada apa ya? Semalam Beberapa monyet pajak laut mencuri ibu Hiu, ayah Hiu, dan bayi Hiu ke hutan Jika kita tidak selamatkan mereka, keluarga kami mungkin dalam bahaya besar Tolong selamatkan keluarga kami Oh tidak Ping Fong, teman-teman Ayo temukan keluarga Hiu di hutan Ayo temukan ibu Hiu dulu Apa kau lihat ibu Hiu, ibu Hiu, ekor ping Apa kau lihat ibu Hiu, ibu Hiu, ekor ping Oh, ada ekor ping yang bergerak kesini Siapa itu? Aku mencoba menangkap ikan, tapi gagal karena kamu, Ping Fong Itu seekor flamingo, maaf Hmm, mungkinkah ini ibu Hiu? Hai, Ping Fong, ini telingaku Itu adalah gajah ping Di mana ibu Hiu? Aha, aku menemukan ibu Hiu Kamu benar, ini aku ibu Hiu Terima kasih sudah menemukanku Sepertinya ayah Hiu ada di sekitar sini Bisa bantu aku cari dia? Tentu Ayo temukan ayah Hiu sekarang Apa kau lihat ayah Hiu, ayah Hiu, ekor biru Apa kau lihat ayah Hiu, ayah Hiu, ekor biru Hmm, ayah Hiu harusnya ada di sekitar sini Teman-teman, ada dua ekor biru di sini Yang mana ekor ayah Hiu? Di sini, ayo kita panggil ayah Hiu bersama-sama Ayah Hiu, apa kamu di sini? Kalian benar, teman-teman Sekarang, bisakah kamu bantu aku turun dari pohon ini? Hmm, bagaimana caranya kita bantu ayah Hiu turun dari pohon? Aku akan bantu kamu Terima kasih banyak semuanya Ibu Hiu, ayah Hiu, di sini, di sini, di sini Wow Yuk kita cari bayi Hiu sekarang Apa kau lihat bayi Hiu, bayi Hiu, ekor kuning Apa kau lihat bayi Hiu, bayi Hiu, ekor kuning Oh, siapa ini? Aku sekor cita, aku tunjukkan seberapa cepat aku Wow, itu luar biasa Hmm, di mana bayi Hiu berada? Oh, kita menemukan bayi Hiu Haha, akhirnya aku menangkap Pinkfong Bagus sekali Yohoho Aku akan mengadakan festa besar dengan teman-temanku malam ini Oh tidak, apa ada yang bisa bantu kami? Oh, ada ekor yang berkelap-kelip di sana Pinkfong, coba tarik ekor itu Oh, kamu berbuat jahat lagi, monyet pajak laut Itu singa, raja hutan Huh, hampir saja Terima kasih banyak, Pak singa Terima kasih banyak, teman-teman Jangan khawatir Aku minta maaf atas kelakuan monyet Maafkan aku Aku akan memarahi monyet supaya tidak melakukannya lagi Ibu Hiu, ayah Hiu, dan bayi Hiu Semuanya telah kembali ke laut Kerja bagus semuanya Teman-teman Pinkfong Berkat kalian, keluarga kami berhasil kembali ke laut Terima kasih, Pinkfong Terima kasih, teman-teman Kerja bagus semuanya Bagaimana kalau kita berenang? Hari ini, Pinkfong membawa kue yang lezat untuk keluarga Hiu Pinkfong menyelam ke laut Hah? Keluarga Hiu tidak terlihat Di mana mereka? Maaf, kami terlambat, Pinkfong Dan masalahnya Ibu Hiu, ayah Hiu, dan bayi Hiu masih ada di kamar mandi Mereka terjebak di kamar mandi karena tidak ada tisu toilet Pinkfong, bisakah kamu membawakan tisu toilet? Teman-teman, apa kalian mau membantu Pinkfong membawakan tisu toilet? Yuk, kita mencari Ibu Hiu bersama-sama Apa kau lihat Ibu Hiu, Ibu Hiu, ekor pink Apa kau lihat Ibu Hiu, Ibu Hiu, ekor pink Ekor pink Apa itu Ibu Hiu? Pinkfong, teman Hai, apa kamu mengantri untuk ke kamar mandi? Kamu bisa masuk duluan jika terburu-buru Oh, Putri Duyung Tidak apa-apa Terima kasih Hah? Sepertinya aku mendengar suara kentut di sini Siapa itu? Kalau kamu ingin ke kamar mandi Kamu harus menunggu agak lama Oh, baunya Baiklah, penyu Hmm, apa ini Ibu Hiu? Kamu benar Ini aku Ibu Hiu Bisakah kamu beri aku tisu toilet warna pink? Hiu, terima kasih teman-teman Berkat kalian, aku bersih lagi setelah buang air Kerja bagus teman-teman Tapi Ibu Hiu, apa kamu tidak melupakan sesuatu? Kamu harus mencuci tanganmu, Ibu Hiu Sampai bersih, judut, 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 cuti tangan Wow Ayo temukan Ayah Hiu selanjutnya Apa kau lihat Ayah Hiu? Ayah Hiu, ekor biru Apa kau lihat Ayah Hiu? Ayah Hiu, ekor biru Aku menemukan ekor biru Itu Ayah Hiu, kan? Aku bukan Ayah Hiu Aku Ibu Paus Biru Oh, maaf Ibu Paus Di sana ada dua ekor biru Yang mana ekornya Ayah Hiu? Di sini Ayo kita panggil Ayah Hiu bersama-sama Ayah Hiu, apa kamu di sini? Kamu benar teman-teman Sekarang, bisakah kamu beri aku tisu toilet biru? Berkat kalian, aku bersih kembali Terima kasih, teman-teman Jangan lupa mencuci tanganmu, Ayah Hiu Sampai bersih, judut, 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 cuci tangan Wow Terakhir, ayo temukan Ayah Hiu Apa kau lihat Bayah Hiu? Bayah Hiu, ekor kuning Apa kau lihat Bayah Hiu? Bayah Hiu, ekor kuning Ow, Bayi Hiu Ada di sini tentu saja Kwek-kwek Pingfong, aku sakit perut Kita bicara nanti saja Kwek-kwek Hmm, di mana Bayi Hiu? Salah satunya pasti Bayi Hiu Bayi Hiu punya gigi besar yang tajam Teman-teman, yang mana Bayi Hiu? Kita menemukan Bayi Hiu Kau menemukanku, teman Terima kasih Hehehe, aku lumba-lumba kuning Teman-teman, bisakah kalian beri aku tisu toilet kuning? Teman-teman, berkat kalian, aku bersih kembali Ayo kita pulang sekarang Kamu harus cuci tangan Hehehe Sampai bersih, judut, 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 cuci tangan Wow Ibu Hiu, ayah Hiu, bayi Hiu Semuanya mencuci tangan Wow, bersih sekali Teman-teman, Pingfong Berkat kalian, kita bisa keluar dari kamar mandi Terima kasih, Pingfong Terima kasih, teman-teman Saat kamu harus ke kamar mandi Jangan ditahan Bagaimana kalau makan kue yang lezat sekarang? Hah, Pingfong tidak terlihat bugar Ada apa, Pingfong? Hah? Hai teman-teman Jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi Ini adalah rumah sakit Bayi Hiu Oh, sepertinya ada beberapa pasien yang datang Dokter, tolong bantu kami Oh, teman-teman, ayo kita cepat mulai pengobatannya Pasien pertama, Nenek Hiu, silakan masuk Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Terlalu banyak makan, roti kerang Nyam, nyam, perutku Kamu sakit perut, terlalu banyak makan Aduh, aduh, perutku sakit Jangan khawatir, aku akan membantumu agar cepat sembuh Teman-teman, apa kalian siap? Ayo bersama-sama membantu Nenek Hiu agar cepat sembuh Perutku Bertahanlah, Nenek Hiu Kami akan mengobatimu agar kamu cepat sembuh Ayo kita lihat perutnya Di mana stethoskopku? Coba kulihat Jantung Nenek Baik-baik saja Oh tidak, aku mendengar suara gemuruh di perut Jangan dibiarkan Merawat, tolong siapkan suntikan Disuntik? Astaga Jangan khawatir, ini tidak akan sakit kok Ini akan cepat Satu, dua, tiga Oh sayang, maafkan aku Jangan khawatir Yang terakhir, aku akan memberimu beberapa obat Perawat, tolong siapkan obat bubuk Bisa kita buka tasnya Campurkan dengan hati-hati dalam air dan Wah, obat sudah siap Teman-teman, kita hanya boleh makan obat yang diberikan oleh dokter Dan makanlah sesuai takarannya Janji Sekarang, coba ini Nenek Hiu Pahit sekali Perutku rasanya sudah lebih baik Nenek Hiu Perutmu Sudah sembuh Selesai Aku merasa lebih baik Terima kasih banyak Aku sangat lega Aku senang sekali Ayo biasakan mengunyah dengan baik dan makan perlahan Baiklah, pasien berikutnya Sakitnya Sakitnya dimana Keluhanmu apa Aduh, tenggorokanku peri Ada duri di tenggorokanmu Aduh, perinya sakit sekali Oh, ayo cepat cabut durinya Ayo temukan durinya dengan senter dan cabut dengan pinset Aku siap Aku siap Kakek Hiu, tolong katakan A Teman-teman, ayo cepat cabut duri yang mengganggu Kake Hiu Aku menemukan satu Perlahan-lahan Ini dia Ada satu lagi Satu Dua Tiga Aku menemukan satu lagi Yuh Semua duri sudah lepas Oh tidak Lihat, ada banyak luka Ayo kita oleskan obat Perlahan-lahan Dan hati-hati Sudah selesai Wuhu Pengobatan selesai Kakek Hiu Dududu-dudu-dudu Semua duri Dududu-dudu-dudu Sudah lepas Dududu-dudu-dudu Selesai Aku tidak merasa sakit lagi Untung saja Kakek Hiu segera datang ke rumah sakit Kalau durinya dibiarkan terlalu lama Mungkin bisa jadi masalah Terima kasih Pasien ketiga Hiu Martil Silahkan masuk Sakitnya di mana Keluhanmu apa Aduh Kepalaku Terbentur batu Itu kerang Aduh Kepalaku Ada benjolan besar Di kepalamu Aduh Aduh Sakit sekali Wajahku Oh tidak Tidak apa-apa Teman-teman Ayo kita sembuhkan Hiu Martil Pertama Mari gunakan kompres dingin Aku akan menyiapkan kantong es untukmu Hah? Ada dua bungkus es Menurutmu mana yang harus kita gunakan? Ayo gunakan kantong es berwarna merah yang bentuknya cantik Ini Panas Ups Ini kantong yang panas Maafkan aku Akan aku ganti dengan kantong es dingin Ini akan terasa dingin Dingin Tahan ya sebentar lagi Benjolannya sudah semakin mengacil Bagus Ayo sekarang oleskan salep Ayo oleskan obat yang banyak di kapas Sekarang perlahan-lahan oleskan salep di area benjolan Aduh Aduh Kau sangat berani Aku akan membalutnya sekarang Teman-teman Bentuk apa yang akan kita gunakan? Bentuk bintang kerlap-kerlip Oke Ini Bagaimana perasaanmu? Hah? Aku merasa lebih baik Hahaha Hahahaha Hio martil Dududududu Sekarang Dudududu Sudah sembuh Dudududu Selesai Hahaha Dokter Perawat Terima kasih telah mengobatiku tanpa rasa sakit Hahaha Hati-hati di jalan semuanya dan jaga kesehatan ya Oh Terima kasih banyak Hahaha Teman-teman ayo kita obati teman-teman lain bersama lain kali, oke? Daaah Hahaha Hai teman-teman Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sehat lagi Ini adalah rumah sakit Bayu Hah? Halo? Dokter, monyet-monyet melompat di tempat tidur Oh tidak, melompat di tempat tidur itu berbahaya Tiga monyet kecil lompat di kasur Mereka jatuh bunyinya gedebu Oh, sakit sekali Oh tidak, monyet-monyet kecil ayo cepat ke rumah sakit Monyet kecil pertama, silakan masuk Sakitnya di mana, keluhanmu apa Aku lompat di kasur lalu terjatuh Ah, kepakku Kepalamu terbentur dengan keras Pusing-pusing aku, pusing sekali Oh tidak, kamu bisa jatuh lagi Itu berbahaya Kau harus segera diobati Teman-teman, ayo rawat monyet kecil dengan baik Pertama, aku harus melihat ada apa di dalam kepalanya Oke, aku akan mengambil gambar Kami akan mengobatimu agar kau tidak pusing Bagus, ayo kita lihat apakah dia membaik Untungnya tidak ada masalah besar Tapi, kamu perlu banyak istirahat Kamu harus diinfus dan tidur di sini sebentar Hah, infusnya yang mana ya? Apakah yang pertama? Aku pusing Oh, itu adalah balon, bukan infus Maaf, aku akan bergegas dan memberimu infus Monyet kecil, bagaimana perasaanmu? Ah, ya Aku masih merasa pusing dan kepalaku sakit Hmm, aku rasa kau juga membutuhkan obat Teman-teman, kita harus menemukan obat dengan pusaran Dan satu lagi yang bergambar petir Apa kamu bisa? Bagus, inumlah Bagaimana perasaanmu? Lebih baik? Monyet kecil Dudududu-dudu Sekarang Dudududu-dudu Sudah sembuh Dudududu-dudu Selesai Wah, aku sudah tidak pusing lagi Mulai sekarang, jangan lompat di tempat tidur lagi Oke Sakitnya di mana? Kami akan membantumu merasa lebih baik lagi Pertama kita lakukan X-ray untuk melihat ada apa dengan ekormu Aku akan mengambil gambar Aku akan mengambil gambar Akanku hitung sampai tiga ya Jangan bergerak Jangan bergerak Satu, dua Dokter, aku takut Oh, kamu takut? Ini tidak sakit Mengambil gambar sebentar dan selesai Oke, aku akan mengambil gambar Oke, aku akan mengambil gambar Satu, dua, tiga Oh tidak, tulang ekormu patah Pasti sangat menyakitkan Akanku kembalikan tulangmu ke tempatnya Kerja bagus Bagaimana kalau kita lihat lagi untuk melihat apakah tulangmu sudah membaik? Wow, tulangmu kembali normal Aku sungguh baik-baik saja Tentu saja, ayo tahan ekormu dengan belat Agar tulangmu sembuh Tahan ekor selesai Terakhir, mari kita balut ekornya Wah, hati yang cantik Perawat, ingin kau cepat sembuh monyet kecil Monyet kecil Ekor panjang Pengobatan Selesai Berjanjilah Kau akan berhati-hati dengan ekormu untuk sementara waktu Aha, hehehe Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Jatuh ke lantai dengan bokongku Wah, sakit Ada luka di bokongmu Aduh, 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 sakit sekali Bokong monyet kecil membiru Ayo obati dengan cepat Ah, kuman berduri Ayo kita bersihkan dulu Selanjutnya, ayo olaskan salep Nah, pakaikan plaster agar lukanya tidak bertambah parah Hmm, tapi punggungmu masih biru Letakkan kantong es di atasnya agar berubah menjadi merah lagi Ada dua kantong es Teman-teman, mana yang harus kita gunakan? Oke, ayo gunakan yang kedua Itu bukan kantong es, itu sabun Maaf ya, aku akan segera mengambilkan kantong esnya Ini kantong esnya datang Uh, dingin sekali Ini sembuh dengan cepat bukan? Bokong monyet warnanya merah Bokong monyet Dudududududu sekarang Dududududu sudah sembuh Dududududu selesai Wah, bahkan saat aku menari dengan bokongku Sudah tidak sakit lagi Oke, semuanya Kalian ingat yang kukatakan hari ini? Dilarang Melompat di tempat tidur Teman-teman, saat kalian bermain Bersenang-senanglah dan hati-hati Mari kita obati teman kita yang sakit lain kali Daaah Hai teman-teman Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh kembali Ini adalah rumah sakit Bayu Astaga Sepertinya ada banyak teman yang patah tulang Ayo kita segera memulai pengobatan Pasien pertama Jerapa, silakan masuk Sakitnya dimana, keluhanmu apa Aku berkelahi dan leherku luka Leherku Sepertinya lehermu cedera Aduh-aduh tak bisa mengangkat leherku Jangan dipaksa Coba aku periksa Teman-teman, kalian siap mengobati pasien bersamaku? Aku rasa tulangmu terluka Ayo kita periksa dengan X-ray Oke Dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Oh tidak Tulang leher jerapa, patah dan berantakan Ayo kita satukan kembali tulang lehernya Periksa ukuran dan warnanya dengan cermat Lalu satukan Kerja bagus Oh tidak Oh leherku Astaga, maafkan aku Fokus, fokus Nah, yang besar terlebih dahulu Oke, ini tulang yang terakhir Yeay, tulang leher telah kembali lagi Bagus sekali Aku akan membalut lehermu agar sembuh Pola mana ya yang bagus? Hmm, oke Perban pelangi, warna-warni Pengobatan selesai Pelangi, warna-warni Jerapa yang keren Jerapa Dududududu Sekarang Dududududu Sudah sembuh Dududududu Selesai Aku sangat suka perban pelanginya Terima kasih Aku senang kau menyukainya, Jerapa Sakitnya di mana Keluhanmu apa Tak bisa terbang Sakit sekali Oh, sayapku Tulang sayapmu Terlupa Sayapku berdenyut Sakit sekali Dokter, apakah aku akan bisa terbang lagi? Jangan khawatir Akanku obati agar bisa terbang lagi Aku harus periksa tulangmu dengan X-ray Satu, dua, tiga Oh, ternyata tulang di sayapmu retak Sepertinya kamu harus dioperasi Apakah aku bisa terbang lagi setelah operasi? Tentu saja Aku akan memperbaikinya untukmu Aku akan membuatmu tidur Agar tidak sakit saat menjalani operasi Pertama, kita cukur bulunya Agar tulang terlihat dengan jelas Oke Teman-teman, ayo temukan tulang sayap yang ada di sini Ini Tidak cocok Mari kita coba yang lebih kecil Yang ini terlalu kecil Ah, itu sekor ular Ini dia Sekarang, ayo kita jahit kembali Hubungkan nomor yang sama dari atas ke bawah Jahitan luka telah selesai Terakhir, kita beri bulu agar lukanya tidak terlihat Sempurna Operasi sayap telah berhasil Alam bisa dududududu Terbang lagi Sudah sembuh Dudududu Selesai Wah, aku bisa terbang lagi Terima kasih banyak semuanya Selalu jaga kesehatan ya Sakitnya di mana Keluhanmu apa Aku menabrak batu saat berburu Sepertinya kakimu patah Goyang-goyang kakiku gemetar Tyrannosaurus terjatuh saat berburu Aku sangat malu Oh, tidak apa-apa Setiap orang membuat kesalahan Aku akan mengobatimu secepatnya Aku akan memotret tulangmu dengan X-ray Oke, ini dia Seperti yang kukira Tulang kakimu patah Mari setukan kembali potongan tulang yang patah Apa itu sakit? Tolong bertahanlah Wow Fiu, selesai Agar tulangnya sembuh Aku akan menahan kakimu dengan gips Putar-putar Lalu bungkus perbannya Selesai Terakhir Aku akan memberimu kruk kaki Warna apa yang kau suka? Biru Aku ingin warna biru seperti polaku Biru paling cocok untukku Kaki dires Dudu-dudu-dudu Sekarang Dudu-dudu-dudu Sudah sembuh Dudu-dudu-dudu Selesai Terima kasih Terima kasih Kamu yang terbaik Terima kasih Aku senang semua pengobatan berjalan dengan baik Hati-hati di jalan ya Terima kasih banyak Teman-teman Hai teman-teman Selamat datang Kalau kamu sakit Kami akan membuatmu sembuh Ini adalah rumah sakit Bayu Ayo bantu teman kita yang sakit hari ini Oh Oh teman-teman kita yang sakit telah tiba Oh tidak Beberapa teman kita hari ini sakit matanya Kita harus segera mengobatinya Semuanya Ayo ikuti kami masuk ke rumah sakit Pasien pertama Burung hantu Silahkan masuk Sakitnya di mana Keluhanmu apa Aku tak bisa melihat Dengan jelas Sepertinya penglihatanmu memburuk Terlihat buram di mana-mana Oh tidak Kamu sulit melihat Teman-teman Ayo bantu burung hantu melihat lebih baik Ayo kita periksa kondisi matamu Coba tutup satu mata dan lihat ke sini Oke bentuk apakah ini? Itu bentuk persegi Dan bentuk apakah ini? Lingkaran Ini bagaimana dengan bentuk ini? Aku tahu Itu pesawat terbang Dengan tes ini aku tahu betapa buruknya kondisi matamu Oh tidak Matamu semakin parah Sepertinya kamu perlu memakai kacamata Aku perlu mencari kacamata Manakah di antara dua ini? Apakah yang kedua? Tidak 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 Semuanya gelap Aku tidak bisa melihat apa-apa Oh Ini bukan kacamata Tapi kacamata hitam Aku tukar dengan kacamata ya Hmm Kacamata apa yang sesuai untuk burung hantu? Oh teman-teman Kamu bilang suka kacamata persegi ini bukan? Wah Aku bisa melihat dengan baik Kacamata persegi terlihat sangat cocok untukmu Burung hantu Sekarang Sudah sembuh Selesai Wow Aku bisa melihat wajahmu dengan baik Teman-teman Terima kasih telah memilih kacamata keren ini Sakitnya di mana Keluhanmu apa Mataku tiba-tiba merah Ah Perih Kamu terkena infeksi mata Seperti ditusuk perih sekali Jangan terlalu khawatir Kami akan membantumu agar cepat sembuh Ayo kita periksa untuk melihat masalah di matamu Oh ada kotoran mata Di sini juga Oh matamu penuh dengan kotoran Apa kamu merasa tidak nyaman Biar aku bersihkan matamu dulu Membersihkan kotoran mata Selesai Pasti menyakitkan Pasti menyakitkan tapi kamu hebat sekali Oh tidak Oh tidak Oh tidak kuman jahat menyakiti mata Ayo hilangkan kuman dengan obat tetes mata Semua kuman sudah hilang Semua kuman sudah hilang Anak anjing Anak anjing dududu-dudu sekarang Dududu-dudu sudah sembuh Dududu-dudu selesai Mulai sekarang hati-hati saat menggosok matamu Oke Sakitnya dimana keluhanmu apa Mataku bengkak Bip-bip-bop-bop-bip Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip Matamu bengkak karena digosok dengan tangan kotor Teman-teman ayo kita obati mata alien bersama-sama Pertama ayo kita redakan pembengkakan matanya Kita harus memilih handuk untuk kompres hangat Tapi yang manakah di antara dua handuk ini Handuk yang pertama Handuk yang kedua Oke kita coba handuk yang pertama Oh, itu kue gulung yang terlihat seperti handuk Maaf, biar aku ambilkan handuk hangat Oh, bagus, bengkaknya sudah mengempis Ayo oleskan salep agar matanya cepat sembuh Bagus, matanya terlihat membaik Terakhir, mari kita resepkan obat untuk menyembuhkan bintil Teman-teman, tolong bantu aku membuat obat cair hijau Kita perlu mencampur obat cair kuning dan biru Obat cair sudah selesai Oh, apakah obatnya terasa pahit? Kamu harus minum obatnya agar matamu tidak sakit Tahan sedikit dan telan obatnya dengan cepat Lihat, kau jadi lebih baik Alien, du-du-du-du-du sekarang Du-du-du-du sudah sembuh Du-du-du-du selesai Kami senang kalian semua bisa sembuh Semua melakukannya dengan baik selama mendapatkan pengobatan Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak Teman-teman, ayo kita obati teman-teman yang sakit bersama-sama lagi lain kali Dino paling menyerangkan Itulah aku, Alosaurus Semua yang melihatku menjadi takut Akulah Alosaurus Dinosaurus terkuat Itulah aku, Alosaurus Meskipun aku muda dan kecil Aku akan jadi pemburu terhebat Roar Aku adalah Alosaurus Di dalam hutan tempat para Alosaurus tinggal Para bayi Alosaurus berkumpul Hmm, ada apa ya? Ibu ku bilang jangan pergi tinggalkan hutan Di luar sana banyak sekali Dinosaurus menyeramkan Yang benar saja, kita para Alosaurus adalah Dinosaurus paling menyeramkan di dunia Tidak, ku dengar ada Dinosaurus lebih kuat daripada kita Tidak mungkin Kalau ada Dinosaurus lebih kuat di luar hutan Aku akan Roar Dan menyingkirkan mereka Jadi, kenapa kita tidak pergi? Aku tidak mau Aku juga tidak mau Ah, kalian penakut? Oke, aku akan pergi sendiri saja Apa yang harus kita lakukan? Seperti ini dia benar-benar pergi Haruskah kita menghentikan dia? Bayi Alosaurus keluar dari hutan dan melihat Spinosaurus di dalam air Akulah Alosaurus si hebat Siapa kamu? Aku Spinosaurus Aku sedang berburu ikan Jadi, kamu jangan berisik Akanku tunjukkan kepadanya kehebatanku dalam berburu Lihat aku Begini caranya berburu Tolong Kamu bahkan tidak tahu caranya memancing Apa yang kamu mau tunjukkan padaku? Begini caranya menanggap ikan Sekarang, apa kamu mau mencobanya lagi? Tidak hari ini Mungkin lain kali saja Aku mulai lapar Aku perlu makan sesuatu Alosaurus sangat lapar Dia menyusuri jalan dan melihat Karkarodontosaurus berburu Akan kucuri makanannya Aku lapar Jadi, berikan daging itu kepadaku Jika tidak, kugigit lehermu Akulah Alosaurus si hebat Aku lapar Cepat berikan makananmu Hmm, si kecil ini berani sekali dia Kamu tidak mengerti Kamu tidak mengerti ya Jangan macam-macam kamu Lihat gigi itu Kali ini aku hanya beri peringatan padamu Pergi sana Oke Selamat makan Aku tidak bisa pulang seperti ini Dinosaurus selanjutnya yang kulihat Akanku tunjukkan seberapa kuat dan menyeramkan aku Hmm, akulah Alosaurus yang kuat Siapa kamu? Siapa kamu? Aku Tyrannosaurus Aku reptil buas Reptil buas? Tapi tangannya pendek dan hanya dua pasan cakar Hehehe, lucunya Apa? Aku lucu? Akanku perlihatkan ekor kuat Hal-hal dan gigi tajam Haaah Dia menakutkan Pak, Pak T-Rex Aku tidak bermaksud untuk berkelahi denganmu Haaah Dengan rasa malu Alosaurus pulang ke hutan di mana teman-temannya berada Eh, selamat datang kembali Apa kamu bertemu Dinosaurus yang lain? Oh iya Kamu tidak apa-apa Kamu terlihat sangat lelah Aku? Tidak mungkin Akulah Alosaurus yang perkasa Aku kuat dan menyeramkan Kalau begitu Besok aku juga mau ikut Aku juga Aku selalu ingin pergi meninggalkan hutan Haaah Jangan, jangan dulu Kita masih terlalu muda dan kecil Sebaiknya tunggu kita lebih dewasa Haaah Hehehe Ya betul Mereka masih terlalu kecil Cepat atau lambat Mereka semua akan menjadi Alosaurus yang kuat dan menyeramkan Pemburu terbaik Alosaurus Pemburu ikan Spinosaurus Repil buas Tyrannosaurus rex Gigi hiu Karkarodontosaurus Sarangku hilang telurku dimana Disini Disana Telur kecilku ada dimana Bayi-bayiku Dimana bayi-bayiku Ku temukan sarangku dan telurku pencuri 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 Telur kecilku jauhi mereka Haaah Aku bukan pencuri telur Aku kira aku meninggalkan mereka di sini. Tepat di sebelah pohon tertinggi itu. Dimanakah mereka berada? Apakah di sini? Atau di sana? Ibu Protoseratops sedang mencari sarangnya. Tetapi kelihatannya dia tidak bisa menemukannya. Oh bunga cantiknya. Bayiku juga sama cantiknya. Mereka pasti ada di sekitar bunga-bunga. Mari kita lihat. Tidak, 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 tidak. Menjauhlah. Pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mencoba untuk mencuri telur-telurku. Maaf. Ini adalah sarangku. Hmm. Mungkin dia bukan pencuri. Tidak, tidak. Aku pasti benar. Tolong. Tolong. Ada pencuri telur di sini. Setelah mendengarkan Protoseratops, Dinosaurus mulai berkumpul satu demi satu. Oh, ada apa ini? Jadi, pencuri telur ini, dia mencoba mencuri telurku ketika aku pergi untuk minum air. Apa kamu benar-benar pencuri telur? Wow. Kamu benar-benar terlihat seperti pencuri telur. Apa? Tidak. Tidak, itu tidak benar. Tolong dengarkan aku. Kenapa kami harus mendengarkan kamu? Kamu pastilah pencurinya. Tidak. Aku bukan pencuri. Ini telur-telurku. Aku tidak percaya. Sekarang kamu bilang ini adalah telur-telurmu. Saat itu, Trodon muncul. Trodon terkenal bijak di antara Dinosaurus. Ada keributan apa ini? Dia tertangkap mencuri telur-telurku. Dan sekarang dia bilang itu miliknya. Itu tidak benar. Dia tiba-tiba muncul dan mulai memanggilku pencuri. Di keadaan seperti ini, kita perlu berpikir. Coba aku lihat. Ah, aku punya ide cemerlang. Karena ada 10 telur, setiap dari kalian ambil 5. Apa? Sebentar. Akan aku bagi rata pada kalian. Tidak, jangan. Bayi-bayi bisa terluka bila kau memindahkannya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Karena ada 10 telur dan 2 ibu, ini cara terbaik. Atau kalian punya ide yang lain? Ambil saja mereka. Itu karena mereka bukan telur-telurmu. Ya, benar. Terkecil sekali. Aku mengerti sekarang. Karena kamu memikirkan keamanan telur-telur itu, kamu pasti ibunya yang asli. Kalau begitu, bagaimana denganku? Aku juga seorang ibu. Aku tentu tidak mau bayi-bayiku terluka. Tapi kamu tidak memiliki keinginan yang sama untuk melindungi telur-telurmu. Nanti, waktulah yang akan menjawab masalah ini. Wow. Saat itu juga, telur-telur mulai menetas. Astaga. Wah, benar. Raptor pasti hatimu yang asli. Lihat. Kamu masih berpikir aku pencuri telur. Mereka terlihat sepertiku. Mereka adalah bayi-bayiku. Maafkan aku. Jadi, ada di manakah telur-telurku? Semuanya di sini. Dimanakah ibu Protoceratops? Apa yang kamu lakukan di sini? Bayi-bayimu sudah bangun di bawah pohon gingko. Cepat! Oh, pohon gingko. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Oh, bayi-bayiku. Aku sangat menyayangi kalian. Benar sekali. Ovi Raptor bukan pencuri telur. Dialah ibu yang sebenarnya. Dan bayi Protoceratops sebentar lagi akan bertemu dengan ibunya juga. Mirip badak percula, Protoceratops. Kaki ayam, Ophiraptor. Dinosaurus bijak, Trodon. Kecil dan cepat, Hipsilophodon. Penyundul Handal, Pachycephalosaurus. Aku bayi T-Rex, tapi penakut. Semua terlihat menakutkan. Suara rumput, suara angin. Bayangan besar dan menyeramkan. Aku bayi T-Rex, tapi penakut. Semua terlihat menakutkan. Ketika aku sudah besar dan tinggi. Bisakah aku jadi raja dinosaurus? Bayi T-Rex yang penakut. Ibu T-Rex dan bayi T-Rex keluar untuk berburu bersama. Tapi bayi T-Rex terlihat sangat ketakutan. Sekarang! Ibu, aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa menggigit dinosaurus yang lebih besar dariku dengan gigiku yang kecil? Aku sangat takut. Kamu pasti bisa. Coba dulu. Rah! Apa ini? Ini hanya seekor bayi dinosaurus. Mari lanjutkan makan rumput. Astaga! Bayi T-Rex sangat takut akan banyak hal. Bahkan hal kecil mengejutkan dia. Ibu T-Rex teringat ketika... Ibu, tolong aku. Ada dinosaurus besar. Dia berusaha menyerangku. Mereka hanya bayimu saurus kecil. Ibu! Dinosaurus itu besar sekali. Dinosaurus itu apatosaurus. Dia besar sekali. Tetapi dia dinosaurus pemakan tanaman. Ibu, ibu. Ada dinosaurus menyeramkan di atas kepala kita. Bagaimana kalau mereka melempar kita dengan sayap mereka? Itu Teranodon. Reptil terbang. T-Rex adalah raja dari segala dinosaurus. Aku harus mengajarkan bayi T-Rex untuk lebih berani. Sayang, kamu tidak bisa ikuti aku selamanya. Kamu dinosaurus kuat pemakan daging. Perlihatkan seberapa kuat kamu. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan apapun sendirian. Kamu akan tetap hebat meskipun sendiri. Kamu adalah T-Rex. Raja dari semua dinosaurus. Ibu T-Rex mengirim bayi T-Rex sangat jauh. Seharusnya tidak ada siapapun di pantai, kan? Apa itu? Lari! Hah? Bagaimana aku sudah sejauh ini? Hah? Aku pelari yang cepat. Apakah karena kaki belakangku yang kuat? Aku harus mencoba berlari lagi. Wah, itu T-Rex. Semuanya cepat lari. Hah? Mereka takut denganku. Bayi T-Rex mengumpulkan keberanian untuk mendaki gunung berbatu. Itu T-Rex. Dia menakutkan. Ayo lari! Lari! Hah? Mereka bilang aku menakutkan. Hehehe. Kurasa suaraku memang terdengar besar. Aku terdengar sangat kuat. Hehehe. Tapi aku mulai lapar. Wow, bagus. Ya, bagus. Mungkin aku harus mencoba berburu. Hmm... Aku datang. Akulah bayi T-Rex pemberani. Hehehe. Aku senang sudah mengirim dia pergi sendiri. Bayi T-Rex pemberani. Suatu hari, bayi T-Rex akan menjadi pemburu hebat juga. Reptil Buas, T-Rex pemberani. Reptil Buas, T-Rex pemberani. T-Rex pemberani. Leher panjang, Brachiosaurus. Herbivora kepala kecil, Musaurus. Herbivora terbesar, Apatosaurus. Baru panjang, Teranodon. Siapa Raja Dinosaurus? Aku, Spinosaurus. Aku, T-Rex pemberani. T-Rex pemberani. Rahang besar. Punggung berduri. Spinosaurus. Rorororor. Apa katamu? Kiki tajam. Rahang buat nyam. T-Rex pemberani. Belum berakhir. Spinosaurus versus Tyrannosaurus Rex. Aku, Tyrannosaurus Rex. Pemburu terbaik di dunia. Kikiku ini tidak terkalahkan. Makan apa kita hari ini? Saat T-Rex mencari makan, Teranodon muncul tiba-tiba. Pemburu terbaik. Tapi Spinosaurus bilang, dialah pemburu terbaik di dunia. Hah? Apa? Spinosaurus? Ya. Aku melihat sendiri dengan mataku. Dia mahir sekali berburu. Dan dia dapat tumpukan ikan sebesar ini. Tidak mungkin. Aku harus melihatnya sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini aku, Spinosaurus. Menangkap ikan mudah sekali bagiku. Satu ikan. Dua ikan. Tiga ikan. Ini pasti Dinosaurus yang Teranodon ceritakan tadi. Hei kamu. Apa kamu Spinosaurus yang terkenal dengan berburu? Aku pernah mendengarmu. Hmm. Ya. Siapa yang berani berbicara denganku? Akulah Raja Dinosaurus. Hahaha. Raja Dinosaurus? Kamu pikir kamu Raja Dinosaurus hanya karena kamu bisa menangkap beberapa ikan? Hahaha. Akulah Raja Dinosaurus sebenarnya. Tyrannosaurus Rex. Apa? Baik. Mari kita bertarung untuk melihat siapa yang terbaik. Siapa yang menangkap ikan lebih banyak? Dialah Raja Dinosaurus sebenarnya. Hah. Itu mudah. Kenapa satu pun tak ku dapat? Biar ku coba lagi. Hah? Tolong, tolong. Ayo kemari. Hah. Sekarang kau lihat kan? Akulah Raja Dinosaurus paling hebat. Hahaha. Tidak. Ini tidak adil. Kamu biasa berburu di dalam air. Tapi hari ini, hari pertama ku berburu ikan. Sekarang mari kita bertarung sekali lagi di dalam hutan sana. Kalau kamu menang, aku mengaku kalah. Hahaha. Tetap saja kamu tidak bisa mengalahkanku. Siapapun yang sampai di pohon itu lebih dulu. Dialah yang menang. Oke? Itu tidak sulit bagiku. Aku pasti akan sampai duluan. Lihat saja nanti. Ketika aku bilang mulai, kita mulai berlari. Siap? Mulai. Bagaimana kamu bisa lari begitu cepat? Apa kamu melihat kaki belakangku yang kuat? Ini mudah bagiku. Aku pemenangnya. Hahaha. Aku tidak terima. Aku pemenang pertarungan memancing. Dan akulah raja. Apa? Kau berlari lebih lamban dariku. Tapi kamu kesusahan di dalam air dengan tanganmu yang pendek itu. Akulah raja. Tidak, aku pemenangnya. Akulah pemenangnya. Baiklah. Siapa yang lebih dulu mencapai dinosaurus yang ada di sana, dialah pemenangnya. Bagaimana? Itu mudah. Ayo kita mulai. Aku akan menangkapnya. Tidak mungkin. Aku akan menangkapnya duluan. Saat itu. Kamu pikir bisa menangkapku? Tidak semudah itu. Tidak. Aku akan menangkapku. Apa yang terjadi? Sudah. Aku saja. Akulah raja dinosaurus. Tidak. Aku. Kamu keras kepala. Baik. Mari kita bertarung lagi. Kamu pikir aku takut? Akulah raja. Tidak. Aku. Karian. Astaga. Apakah pertarungan patah untuk menjadi raja dinosaurus akan berakhir? Reptil buas. Tyrannosaurus rex. Pemburu ikan. Spinosaurus. Paru panjang. Teranodon. Halo teman-teman. Yuk klik tombol subscribe. Yang merah ya. Subscribe. Cari Pinkfong di Youtube. Sampai jumpa. Sampai jumpa.